Siang ini jadi sangat cerah. Matahari muncul dan sinyumnya sangat ramah. Matahari menyapa pohon kelapa dan kepiting yang berada di tepi pantai. Hai teman-temanku, pohon kelapa dan hai juga kepiting. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hai juga matahari, kabarku baik-baik saja dan pastinya kamu juga kan? Karena jika kamu muncul dengan sinyummu, pasti siang ini terasa cerah. Begitu juga aku, aku senang sekali berada di bawah pohon kelapa ini. Daunnya melambai-lambai, sehingga aku merasa seperti dikipas-kipas. Hmm, sejuk. Namun, tiba-tiba bintang laut terseret ombak menuju ke tepi pantai bersama dengan dua temannya, yaitu Kura-Kura. Ada apa ya mereka? Hai bintang laut dan kalian Kura-Kura. Kenapa kalian bisa terdampar terseret ombak hingga ke sini? Iya kepiting, kami tadi berenang di bawah laut sana, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menyangkut di tubuh kami, hingga membuat kami tidak dapat bergerak. Betul, sepertinya ada plastik yang menyangkut di tubuh kami. Iyih, kalian siapa sih ini? Mau sampah sembarangan. Kamu tidak bisa bergerak. Bisakah kau menolong kami melepas plastik ini dari tubuh kami, kepiting? Ah, tentu saja bisa. Sini aku bantu melepas plastik itu dari tubuh kalian. Kepiting, bawa teman-teman ini ke bawah tubuhku saja, supaya kalian merasa nyaman. Kepiting pun membantu teman-temannya melepaskan diri dari jeratan sampah plastik yang dibuang di laut oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Ah, bebas sekarang tubuhku sudah leluasa bergerak lagi. Terima kasih kepiting. Iya, kini kita tidak tersiksa lagi dari jeratan sampah itu. Terima kasih kepiting. Untung kamu punya capit yang tajam, sehingga bisa membantu kami agar terbebas dari pulah tangan jahil tadi. Terima kasih kepiting. Iya, sama-sama teman-teman. Capitku memang berguna untuk menolong. Jika ada teman-teman yang kesusahan seperti kalian. Selain itu, juga berfungsi untuk membela diri. Jika ada yang termasuk jahat terhadapku. Setelah mereka dapat bergerak leluasa kembali, mereka berpamitan untuk kembali pulang ke tempat mereka masing-masing. Karena aku sudah bisa bergerak lagi, aku mohon pamit ya kepiting, pohon kelapa, kura-kura, dan juga matahari. Terima kasih atas pertolongannya. Iya, kami juga mohon pamit karena kami masih harus membantu orang tua kami di rumah. Iya, sama-sama mintang laut dan juga alir kura-kura. Hati-hati ya, jangan sampai terlilit sampah lagi. Hati-hatilah kalian, jangan lupa lain kali singgallah kesini menikmati pemandangan pantai dari bawah tubuhku. Baiklah teman-teman, aku akan menemani sepanjang perjalanan kalian. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Kasihan ya teman-teman kita yang terjerat sampah, mereka tidak dapat bergerak. Untung ada teman kita kepiting yang mau membantu membuka ikatannya. Jika tidak, gimana ya nasib mereka? Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan ya. Eh, ternyata capit kepiting berguna sekali untuk menolong. Juga sinar matahari yang selalu menemani sepanjang perjalanannya. Pohon kelapa juga sangat baik hati. Dia memberi tempat yang sejuk untuk mereka melepas ikatan. Itulah ceritaku. Aku Hihi, ruang baik hati. Terima kasih telah menonton!